bismillahirrohmanirrohim jumpa lagi dengan kreasi V ini merupakan box kedua dari dua hantaran pesanan satu orang pelanggan kali ini hantarannya berisi gamis jilbab, kaos kaki, lecing cincin dan sandal untuk tempatnya box Mika pertama, lipat gamis bagian atas yang di dalamnya diberi box dari kardus rapikan bagian leher gamis sematkan dengan menggunakan jarum pentul fungsi dari menambahkan box di dalam gamis untuk memberi bentuk pada gamis jadi bentuk gamisnya tampak bisa dijadikan sebagai background hantaran untuk besarnya bisa disesuaikan dengan box Mika nya tutup Mika nya jadi jangan lebih tinggi dari tutup Mika nya selanjutnya ini bagian bawahnya akan saya bentuk menjadi kipas dalamnya saya beri kertas yang agak tebal agar kipasnya dapat berdiri letakkan kertas pada lipatan kain kemudian lipat siksak sehingga terbentuk kipas ikat dengan tali atau pita gamis sudah tertata bisa diletakkan pada box santaran selanjutnya ini jilbabnya untuk jilbabnya saya akan membuat bentuk mawar kuncup karena jilbabnya jilbab instan jadi kainnya kecil tidak selebar jilbab segi 4 ini untuk pola dalamnya kertas HWS bekas dilipat menjadi 4 memanjang kemudian letakkan pada lipatan kain jilbab selanjutnya digulung sehingga terbentuk 1 kuntum bunga kemudian ikat dengan tali atau pita disini saya akan membuat sebanyak 3 buah bunga selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, lipat bagian kaki legging seperti kipas. Kemudian tata di sekeliling gulungan karet legging. Sudah terbentuk bunganya, tinggal kaki legging satunya. Sebelumnya, ini diikat dulu agar bentuknya tidak berubah. Terima kasih. Selanjutnya, bagian kaki legging satunya sama dengan sebelumnya, dilipat seperti kipas. Kemudian tata pada gulungan pinggang legging. Bunga dari legging sudah terbentuk, tinggal diikat saja. Ini kaos kakinya saya gulung saja untuk labelnya tidak saya lepas, menunjukkan bahwa ini kaos kakinya masih baru. Ikat dengan menggunakan rafia. Tutup ikatan rafia dengan menggunakan pita. Tambahkan pita untuk tutorial cara membuat pitanya sudah varna saya share pada video sebelumnya. Hantaran sudah jadi, kemudian ini tinggal tambahkan simbol pita pada rangkaian bunga agar tampak cantik seperti buket. Hantaran untuk mempelai wanita sudah jadi. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menulis pada kolom komentar. Ini merupakan satu dari dua box hantaran pesanan satu orang konsumen. Ini merupakan box hantaran yang satunya pesanan pelanggan yang sama. Untuk tutorialnya sudah saya share sebelumnya. Terima kasih telah menonton!